Halo teman-teman, saya Kakek Jadok WSM Tech Kita lanjut lagi kapten sumbasan dream team Kita tes teman-teman Kap Pre-adversary Ya gue pake formasi 3-1-3-3 teman-teman Ini Europe Cuman 2 doang yang Jepang ya Oke ini gak pake Formasinya, efeknya blok ya Ya seperti ini teman-teman Kita cari lawan ya Ya teman-teman yang belum subscribe channel gue Jangan lupa subscribe Kalau teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oke kalau gue bilang ya teman-teman ya Kap ini ya Ini kayaknya memang kapnya Zizo Zizo Sama Haas Ya kalau yang punya ya Kalau yang punya Zizo Sama Haas Wow Gila banget ya teman-teman ya Jebol apa namanya Gawang aman Nyetak gol juga gampang Jadi selamat Buat yang punya Zizo Sama Haas Harusnya Rankingnya tinggi Oh Konnichi Oke Keepernya Ken Jarang-jarang Jarang-jarang Keepernya Ya kelihatannya gue bakal Panjang ya pake Schneider ini teman-teman Karena Schneider ini memang Gokil ya Setelah di Haa teman-teman Dapet selain ada bond Terus Bagus ya memang ya Cuman sayangnya memang ya Kita memang gak punya Apa ya Schneider ini gak punya Wantu yang Gampang German combination itu Memang butuh Empat pemain Yang itu yang bikin Dribut Nah ini bond 23% Bond 23% Kalau Levin masuk Levin Terus Buller Masuk ganti Midzone itu jadi 24% Tapi tuh kalau kepepet aja ya Sekarang Sekarang Sona Kiri nukete Misezo Uke Tetetat Oke Gue baca komen ada yang minta review tim Gojek ya tim Mexico Meksiko Sama Apa namanya tuh Meksiko sama Belanda ya Kalau Kalau Belanda Jujur aja temen-temen Gue sebenernya ada semua Pada awalnya Pada awalnya ada semua Gojek Meksiko sama Belanda itu sebenernya ada semua Cuman karena dulu Gue ngerti kan kita juga gak tau Mereka tuh semua dapet ha Jadi banyak yang gue tubalin Jadi gak komplit Gitu loh Jadi mau review juga susah Gitu masalahnya Ya jadi kalau Review mungkin nanti ya temen-temen ya Kalau udah dapet semua ya Kalau Belanda itu gue kurang Lesson Blink Lesson Blink Sama Ya Lesson Blink doang Gue kurang Lesson Blink doang Kalau Gojek itu gue Kurang 2 Kayaknya Itu kurang 2 pemain Ini kayaknya gak bisa nih Si Fully Ford ditaruh di tergayak Karena Bloknya gak dia Interceptnya ada 2 Ya gue Dribble gue gak gue colok Karena gue ganti direct break shot Mungkin gue Terus hidapet bahan boundary break Oke df nya gentil versi 2 Ya Wah Apa sih gaca temen-temen Cuman Tergantung up Tergantung up Apa aja yang di up Dan Apa ya Drop kick pasta Kayanya juga gak banyak-banyak temen-temen Karena Dede juga sekarang Untuk Anif Oke ada sano ya Beropatiin gue Offside baboy Ini gak bisa main Bola udara ya Karena Ada Keren Dengar aja Bola udara Special Ethan Abay Eh 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 ya sudah kalau poin nah lho kan eh eh waduh jawa jaya jawanya reseh oke ya memang harus diotak atik temen-temen ini hmm enak oma susu temen-temen dan jop Terima kasih telah menonton Terima kasih levin kita dribbling aja Kemungkinan besar lewat Ada potensi gak lewat juga Tapi pengalaman gue sih lewat Dari jawa ini memang sedikit lemah di pekel Apalagi yang gak punya pekel S Nah ini model begini mah selesai Selesai Terima kasih telah menonton 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 Jadi Muller ini memang Agak aneh sehingga Kadang dia menang status Menang momentum Menang kritikal tapi tanpa ngelawan yang Tanpa kritikal segala macem itu bisa juga jebol juga memang kadang-kadang ini mulernya juga ngelawak Hai tumis Hai piso fashu ITS tiaru petai gila 510 boy nggak bisa lewat lah gila ya Jito ini memang kuat temen-temen ya tapi super sub ya temen babak kedua aja dia biasanya kalau ada Jito begini ya jangan dilawan ya jangan dilawan apa namanya di white pass atau enggak mainnya jangan dari Jito itu ya kecuali jitonya ditaruh di tengah itu sedikit PR tuh kalau jitonya tak di tengah oke ayo loh nah ya dia masih triple atau dia pasti ke belakang oke dia pasti ke belakang jatuh ini siop temen-temen ya brolin itu oke 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 mau ngadu mau ngadu kamu ya terpaksa harus dribble lagi temen-temennya kalau lu dribble gua juga ayo pasti lagi ke belakang oke kasih lagi ke belakang ya temen-temen yang bertanya nih komposisi untuk HP ini yang mana yang bagus ya ya kalau buat gua sih itu semua tergantung ke kita punyanya apa aja gitu ya temen-temen ya kalau contohnya kayak gua gini gua awalnya coba-coba jadi banyakan jadi seri jadi kalah gitu ya jadi nggak bagus terus ya kalau temen-temen tanya ya kalau menurut gua sih sesuai kebutuhan tim temen-temen ya sesuai kebutuhan tim temen-temen ya punyanya apa gitu loh terus sebenernya sih ya kalau mau aman ya ya itu tadi gua bilang harus kalau yang punya khas 12 itu pakai khas sama Zizo ya udah gitu apa namanya kombinasi tiga Jepang hijau atau nggak Misaki lah Misaki SDF lah itu udah the best banget temen-temen untuk scorer untuk scorer yang apa namanya di cup ini ya Misaki SDF terus khas ya kan Snyder kalau Europe ini Snyder yang ini yang hijau ya kan nah itu udah the best banget temen-temen ya oke sekit aja videonya kali ini jangan lupa subscribe temen-temen kalau punya masukan jangan lupa tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video di next video di next video di next video di next video